Presiden Jokowi Dodo mendorong perubahan undang-undang yang mengatur tentang pers dalam peringatan HPN 2022 Hal ini disampaikan saat memberi sambutan secara virtual saat puncak hari persnasional 2022 yang digelarikan dari Sulawesi Tenggara Dalam kesempatan ini Jokowi menyampaikan dalam 2 tahun terakhir industri pers mengalami tekanan berat akibat pandemi Pers Indonesia juga kini bersaing dengan platformasi Oleh karena itu Jokowi meminta media mainstream harus cepatnya bertransformasi Inovatif meningkatkan teknologi dengan banyak sumber informasi alternatif Dia mengatakan undang-undang tentang pers harus segera diperbarui atau bisa diterbitkan peraturan pemerintah yang lebih relevan Jokowi menegaskan industri pers harus segera ditata untuk menyimbangkan iklim kompetisi Ekosistem industri pers harus terus ditata Iklim kompetisi yang lebih seimbang harus terus diciptakan Perusahaan platform asing harus ditata harus diatur agar semakin baik tata kelolanya Kita perkuat aturan bagi hasil yang adil dan seimbang antara platform global dan lokal Jadi yang disampaikan oleh Pak Ketua PBI maupun Prof. Nuh tadi Ada beberapa pilihan yang mungkin bisa segera kita putuskan Apakah segera mendorong undang-undang baru atau yang kedua merevisi undang-undang yang lama Atau yang paling cepat adalah dengan peraturan pemerintah atau PP Ini kami serahkan kepada PBI dan Dewan Pers agar regulasi itu segera bisa kita selesaikan Saya akan dorong terus setelah nanti pilihannya sudah ditentukan Apakah undang-undang baru, apakah revisi undang-undang lama atau memakai PP Terima kasih telah menonton